Hargailah selagi seseorang yang masih mau bertahan. Karena bertahan, lebih sulit dibandingkan melepaskan. Sebuah catatan untuk Prabowo Subianto, menjelang rapat pimpinan nasional Partai Gerindra di Sentul Bogor, Jawa Barat, pada 30 Juli mendatang terkait sikap politik menuju pemilu presiden atau Pilpres 2024. Kalau Megawati dan Presiden Jokowi salah kalkulasi dalam manuvernya menghadapi kandidasi Pilpres 2024, maka akan jadi korban dan Prabowo Subianto diprediksi akan menangkan permainan politik pada masa injury time. Sangat terbaca, matematika strategi politik Gerilya Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum DPP Partai Gerindra pasca kalah di Pilpres 2019, menerima pinangan Presiden Jokowi untuk masuk di jajaran Kabinet Jokowi-Ma'ruf dan bersedia duduk pada posisi Menteri Pertahanan. Prabowo Subianto tidak menjadi oposisi, tapi malah mendukung Jokowi-Ma'ruf yang diusung oleh kompetitor beratnya adalah Megawati sebagai Ketua Umum PDIP dan Surya Palo sebagai Ketua Umum Partai Nasdem. Aneh? Tentu ini bukan kalkulasi murahan dari seorang Prabowo Subianto, tapi tentu punya kalkulasi strategi yang matang dan jitu. Berharap jauh ke depan, tentu dengan harap-harap cemas akan mendapat dukungan dari Megawati dan Presiden Jokowi pada Pilpres 2024. Tapi rupanya jauh panggang dari api. Prabowo Subianto dengan gerbongnya Partai Gerindra harus kerja keras untuk mengantar dirinya sendiri menjadi RI1, di mana pernah gagal sebanyak tiga kali. Tapi sepertinya Prabowo Subianto akan menang di Pilpres 2024, sepanjang punya pasangan yang mumpuni. Istilah dalam politik, tiada kawan dan lawan abadi. Yang abadi hanyalah kepentingan. Masih ampu dijadikan sebagai kalimat magis oleh politikus sebagai pembenaran sikap. Bisa saja dibenarkan dua frasa kata antara abadi pada kepentingan. Namun, tentu tidak terlepas dengan perhitungan matang dan yang terkait dengan etika serta konsistensi dalam politik. Jelas ada deal tersirat untuk kolaborasi di 2024 antara Megawati dan Prabowo pada kapasitas masing-masing sebagai Ketua Umum Partai Pasca Pilpres 2019 yang kemungkinan diamini oleh Presiden Jokowi dan mengawalnya secara bersama sampai 2024. Pengorbanan Prabowo Subianto bergabung di Kabinet Jokowi-Ma'ruf sangat luar biasa dan tidak menjadi oposisi perlu menjadi pertimbangan Megawati dan Presiden Jokowi menuju Pilpres 2024. Tentu memiliki target dan perhitungan yang sama bisa jadi sebuah kesepakatan tersirat dan terucap bahwa pada Pilpres 2024 Megawati dan Presiden Jokowi diharapkan oleh Prabowo Subianto untuk dipasangkan bersama Puan Maharani. Seiring perkembangan karir dan semangat Puan Maharani tentunya sebagai Ketua DPR RI Jelas pertimbangan itu berbeda sekarang termasuk pengaruh syawat politik kekuasaan yang menggeliat maka bisa terjadi perubahan justru karena perubahanlah yang akan abadi. Itulah suasana yang menggambarkan tak sejalannya ucapan dan tindakan para politisi di panggung politik yang akan berubah cepat dan sangat dinamis. Inkonsistensi dalam dunia politik praktis mendapatkan pembenarannya melalui kalimat magis bahwa tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Kalimat magis politik itulah tidak selalu benar dan dibenarkan oleh insan politikus. Tentu tergantung situasinya. Kalau Megawati dan Presiden Jokowi meninggalkan Prabowo Subianto diprediksi Megawati dan Presiden Jokowi akan gagal mendudukan putra-putri mahkotanya yaitu Ganjar Pranowo dan Puan Maharani. Mungkin Prabowo Subianto tidak stres bila Megawati dan Presiden Jokowi sekalipun tidak mendukungnya sebagai calon Presiden. Prabowo Subianto masih bisa lega dan santai untuk mencari pasangan koalisi satu parpol. Karena sangat jelas Prabowo Subianto masih memiliki elektabilitas tertinggi di antara kandidat Capres. Artinya masih memiliki kesempatan besar untuk merebut hati masyarakat yang punya hak suara untuk memilih pada Pilpres 2024. Mengenai boarding pas, Partai Gerindra hanya butuh satu teman koalisi demi memenuhi aturan ambang batas atau Presidensial Trisol 20%. Berbeda dengan Megawati yang terbaca ingin mendorong Puan Maharani sebagai Capres. Nah, siapa yang mau jadi pasangannya kecuali terpaksa? Karena terbaca bisa kalah telak dalam Pilpres 2024 siapapun pasangannya bila ingin menjadi Capres. Diprediksi bahwa masyarakat Indonesia secara umum belum bisa menerima Puan Maharani sebagai Presiden pasca Presiden Jokowi. kecuali posisi Wakil Presiden. Kondisi ini yang bikin stres Megawati. Maju kena, mundur kena. Kalkulasi politik atas sikap atau apresiasi publik ini pada Puan Maharani pasti Megawati paham kondisi leadership putrinya yang masih lemah. Kita tunggu keputusan dan sikap Prabowo Subianto pada Rapimnas Partai Gerindra yang akan digelar di Sentul Bogor pada 30 Juli 2022. Apakah ada perkembangan baru? Pasti ada pergerakan baru para parpel lainnya untuk segera berkoalisi menentukan jagoan masing-masing setelah Partai Gerindra tentukan sikap untuk memutuskan Capresnya. Karena Prabowo Subianto adalah salah satu sumbu atau poros penentu utama arah koalisi Pilpres 2024 yang diperhitungkan oleh calon lawannya. Hanya Prabowo Subianto yang perlu ekstra hati-hati memilih calon wakilnya untuk dijadikan pasangannya yang akan bertarung pada Pilpres 2024. Salah pilih? berbahaya juga. Bagi masyarakat umum yang akan ikut memilih presiden dan wakil presiden 2024. Cukup dengan mengaktifkan akal sehat, mode on, agar tidak lagi memilih presiden dan wakil presiden yang taktis oleh Queen atau Kingmaker pemilik parpol. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Haji Asrul Hussein yang disadur dari kompasiana.com dengan judul Anjury Time Prabowo Subianto berjuang sendiri. Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90 puluh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.